Bersambung Omongan-omongannya apa? Gak ada omongan, foto doang Oh yaudah, foto doang malah, kenapa? Namanya... Namanya... Sosial media kan rame apapun Yang bisa diberitakan, diberitakan Apapun yang bisa diomongin, diomongin Foto apa sih yang mana? Yang pake jas dulu Oh, ala-ala... Kayak ala-ala... Artis siapa gitu loh Soalnya, itu kan temanya sekaligus sama tema Yang waktu gue pake-pakean... Apa itu namanya? Pake-pake penganten jas itu Itu ada tiga tema gitu loh Ada tiga tema Ya itu sih teman-teman Emang kenapa? Ada omongan apa emang? Gue gak tau sumpah Oh, telanjang dada Telanjang dada? Telanjang dada aja gue udah omongin Gue telanjang nih 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 Tapi itu untuk kalian lihat temanya nih Masalah banget Ini ibu bos, ini ibu bos telpon Bu bos, gue kan artis Bu Jes, Bili kan artis terkenal nih di wawancara Banyak banget Tapi lebih mentingin bu Jes dulu nih Bentar ya Kenapa bu? Iya Ya ada acara di... Ya rencana sih bu Bu Di sini bu Gitu sih bu cantik Tadi Ode juga telpon Bentar teman-teman maaf ya Medaran Paracθε Tadi rest Cari sedan Yaa Gitu Ini Gitu Ada Ubil ga ya? sneak Siapa? Oke Bisa diberitakan, diberitakan, apapun yang bisa diomongin, diomongin Но, diatakan, di politik yang bisa diolong berangkaan Oh, ala-ala.. Kayak ala-ala... Artis siapa, gitu. Itu kan temanya sekaligus sama tema yang waktu gue pake pake... Apakah se Tes pop bila... Pake pake penganten, jas gitu, ada tiga tema gitu. Ada tiga tema. Gitu sih teman-teman. Emak kenapa? Ada apa omongan? Eng не Edinburgh oh telanjang dada telanjang dadanya gua udah omongin gua telanjang nih nih ini ibu bos telpon bu bos gue kan artis bu jess bilikan artis terkenal nih di wawancara banyak banget tapi lebih mentingin bu jess dulu nih bentar ya kenapa bu iya iya ada acara di iya rencana sih bu bu disini bu gitu sih bu cantik tadi ode juga telpon bentar temen temen mape iya ibu dah bu mape temen temen iya intinya kalo misalkan selagi masih sewajarnya oh gua tau ke meja yang putih itu ya yang gua segini itu kan ala ala kayak siapnya artis hollywood gitu jadi ada tiga tema tema yang gua pake jazz sama mande pake apa tuh bahasanya ya pake gaun ya gaun terus gua tema pake hitam hitam terus sama kemeja yang ala ala dibuka gitu gitu emang jadi omongan kenapa sih kalo halal yang positif ma ya gapapa kalo yang negatif yaudah doain aja tapi kenapa itu mah tema tema aja ya doain aja lah pokoknya dikasih yang baik baik aja lah ya bisa dibilang seperti itu intinya gitu pokoknya kita khususnya gua sama mande pengen foto yang konsepnya itu bagus satu konsep ya siapa tau itu dari konsep cuma foto buat koleksi foto kita menjadi kenyataan amin doain aja lah temen-temen gitu tapi ga ada kecanggungan maksudnya lanjang dada foto nempel-nempel sama aja sendiri ga ada canggung awal-awal itu juga banyak orang juga kok yang gua fotonya banyak orang juga karena kan konsep weh gladiator Vicky jadi konsepnya itu memang ala-ala seksi gitu loh jadi seksi gitu jadi kalo misalkan ada omongan negatif yaudah gapapa lah positif juga alhamdulillah negatif juga gapapa yang penting gua tidak menunjukkan hal yang gimana itu mah foto-foto yang wajar lah kalo misalkan gua foto telanjang semuanya terus pasangan gua telanjang semuanya itu itu kan gua setengah doang gitu kayak siapa art Indonesia ya soalnya yang ngotohin gua nih bang nih jadi kalo yang kayak Hollywood itu siapa gitu Jen Malik kalo gua Jen terbalik kali ya kan awal-awal tema untuk apa sih tema buat koleksi foto aja sih bro gitu ga yang gimana-gimana kalo misalkan menjadi pemberitanya yang simpang siur yang akibatnya menjadi yang gimana-gimana ya tergantung orang pemikirannya seperti apa sih ya mudah-mudahan sih temen-temen media temen-temen wartawan tidak mempelintir gitu beritanya yang jadinya nanti menjadi ansumsi yang negatif gitu sih temen-temen itu ide lu sendiri ide dari sana jadi waktu gua sama bunda anak bunda konsepnya ala-ala pernikahan kalo dari FD fotografer konsepnya seperti itu karena banyak juga temen-temen artis yang banyak berbagai konsep gitu loh yang seru-seru yang seksi-seksi gitu ambil foto yang mana sih gua bingung deh yang mana kan awal-awal sempet malu untuk foto karena badan berat badan sendiri kan sama Amanda tapi sekarang gua makin makin hangat gitu makin hangat sekarang udah pede itu gimana sih awal-awalnya sampe ini banyak yang doain lu cepet nikah nih amin amin mana sih fotonya mana sih bro coba jangan liat kan jangan liatin bro biar gua tunjukin kesini ya apa lagi makin kesini makin hangat gitu foto sama ini gua tuh gua tuh pengen foto prewedding itu yang background itu bagus terus pokoknya angle-angle nya bagus oh ini ya Allah jelek banget sih badan gua maaf temen-temen ini astaga ini udah sebulan ya nah konsepnya ceritanya seksi padahal gua gak seksi gua gendut ini mohon maaf ya temen-temen kalo misalkan memang gak enak diliat gua minta maaf sekali lagi kalo misalkan menjadi perbincangan yang negatif ya mohon maaf mudah-mudahan ambillah sisi yang baik-baik aja lah karena ini juga gak gak ada niat apa-apa dan yang nonton juga banyak orang gua gak berduaan segala macem dan ini biasa aja sih menurut gua emang jadi omongan apa sih gua bingung deh ya mungkin fotonya kreatif banget loh fotonya gitu loh ya ini kan ide fotografernya bagus sih menurut gua tapi badan gua aja gak bagus mandanya cantik gitu sih tuan-temen udah apalagi lu gak pede apa gimana sih kalo difoto berdua sama mandanya positif kayak gitu memang udah ada konsepnya dari tim gitu loh terus gua disuruh buka baju sebenernya gua gak pede tapi mau gak mau karena memang konsepnya gitu karena kan gua harus profesional gitu sih temen-temen tapi bukan ide lu ya Bila bukan ide lu ya ide gue bukan ide dari tim ini mah tapi idenya bagus tapi badan gua yang gak bagus keren kalo badan gua keren mah pasti tambah keren ini sebenernya keren sih tapi gak enak banget perut gua buncit ya tapi ini foto-foto ini yang akan jadi prawedding lu gak nantinya? enggak 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 ini ini enggak 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 ini... badan gua ngelember kayak ini enggak pasti kalo misalkan gua mau foto prawedding badan gua harus suspect dulu gitu sih temen-temen udah ya? 2,2 lagi sakit keralih 2 semua aja lu bahas keralih dibahas iyalah lagi enak badan masuk angin temen-temen pokoknya sekali lagi yang gua harus tekenin buat temen-temen yang lagi nonton khususnya buat temen-temen penikmat media digital kalau misalkan ada berita-berita tentang gua yang negatif-negatif gua minta maaf terus kalau misalkan memang ada berita-berita yang gimana-gimana kalian nanti berpikir negatif ya harus selalu berpikir positif ajalah jangan yang gimana-gimana intinya gua nggak ada niat untuk gimana-gimana dan mudah-mudahan hubungan gua sama manda rangen-rangen aja baik-baik aja jalannya lancar tidak ada halangan dan alhamdulillah sampai sekarang gua sama manda hubungannya masih baik nggak pernah ada yang namanya cekcok ya pasti setiap hubungan pasti ada nggak bisa dipungkiri tapi gimana caranya kita menyelesaikan masalah itu dengan baik gitu aja sih temen-temen pokoknya doain aja temen-temen dikasih yang terbahagia itu sih tapi belum ada rencana perawading gitu iya doain lah ya doain aja temen-temen makasih temen-temen ya